kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini di sini saya mau coba kasih informasi buat teman-teman bosannya ada update terbaru untuk security versi 8.0 ya yang pertama kalinya nih biasanya memang yang pertama kali mendapatkan update versi terbaru untuk security itu di region Cina ya Nah ini hanya informasi aja ya memang aplikasinya kita bisa install cuman deh itu enggak stabil di rom Indonesia ataupun di rom global Mi ya itu saya sudah coba cuy nah disini untuk di Poco X3 Pro saya sementara ini defaultnya ya untuk security itu dia di versi 7.8.0 ya Nah versi yang ini cuy ekor 1.2 ini juga worth it sih bagus ya dan memang sayangnya saya disini untuk Poco X3 Pro di Mi 14 Global Mi dia ini tidak bisa menggunakan lagi versi 7.7.3 padahal itu worth it banget cuy ya Nah sementara ini di Poco X3 NFC saya sudah menggunakan versi 7.7.3 ya Nah sekarang disini kita akan coba nih ya Bagaimana sih dan dampaknya kalau misalkan kita coba install Oke ini hanya eksperimen saya aja cuy jadi disini kalau bisa jangan dicoba lah ya takutnya nanti berakibat fatal ya dan memang di luar sana juga ada yang coba malah dia itu ngerestart-restart terus ya Sebelum juga kita sudah bahas gitu teman-teman jadi jangan dicoba ya disini hanya informasi aja dan efeknya seperti apa Oke langsung aja disini saya akan coba install ya versi 8-nya Bagaimana nanti Oke kita coba lihat aja teman-teman Nah ini saya sudah install teman-teman ya dan tidak lama setelahnya ini muncul nih security terus berhenti kirim laporan bug ke Mi ya Nah ini tandanya memang security ini memang nggak bisa kita atau memang nggak stabil untuk rom Indonesia ataupun Global Mi ya teman-teman ya ini kita batal dulu aja ya dan biasanya kalau misalkan itu terinstal dengan baik ya di itu sistem keamanannya akan langsung scanning ya biasanya seperti itu dan aman gitu biasanya ya lolos keamanan biasanya seperti itu kalau ini enggak cuy kita langsung aja selesai dulu kita coba lihat masuk ke dalam security nya tampilannya dia seperti ini lihat teman-teman ya tampilannya dia seperti ini kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan nah dia sudah di versi 8.0.0 2307 14 ya sudah di versi yang paling terbaru nah dia langsung post-close seperti itu ya langsung post-stop ya jadi seperti itu teman-teman ya efeknya kita coba masuk lagi atau kita coba cek sekali lagi untuk info aplikasi nah biasanya dia akan langsung otomatis berubah atau berubah ke versi sebelumnya 7.8.0 seperti itu ya tuh jadi yang tadi itu gagal terinstal ya Nah Bang kalau misalkan seperti itu bagaimana Nah kalau misalkan teman-teman coba aplikasi versi 8.0 ini biasanya nanti teman-teman harus hapus data lagi ya untuk lebih aman kita paksa berhenti dulu seperti ini kita keluarkan aja ya kita hapus ini untuk antisipasi aja supaya security nya dia kembali ke default aja gitu teman-teman Nah kita coba lihat kita masuk lagi nah dia sudah di versi ini sekarang kalau misalkan tadi enggak ada game turbo nya kan tadi ada di sini nih Nah kita langsung aja dia masuk lagi ke dalam sininya dalam aplikasi security nya langsung masuk ke dalam game turbo nya oke nah masuk seperti ini kita tinggal keluarkan aja lagi ya kita masuk ke setting dan disini ini back dulu set oh sorry itu tambah game ya Nah ini setting nah ini buat jalan pintas oke dia akan langsung muncul disini langsung aja kita pindahkan lagi ke sini teman-teman Nah kita simpan disini Nah seperti itu itu untuk mengembalikan ke posisi awal itu ya Nah sayangnya memang untuk versi 8.0 ini di MIUI 14 itu saya coba di NFC di F3 sama dia nggak stabil tapi kalau dicoba di MIUI 13 dan 12 dia bisa terinstall dan bisa digunakan seperti biasa cuman dia itu tidak keluar untuk bila sisi dari game boosternya cuy dan terkadang itu tidak ngelimit performance seperti itu ya yang sebelum-sebelumnya saya coba tes itu sih ya Oke barangkali ada yang mau coba di MIUI 13 ataupun MIUI 12 silahkan ya tapi kalau saran saya sih enggak usahlah ya takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke smartphone nya gitu teman-teman Oke jadi itu aja teman-teman ya di sini saya nggak bisa tes gaming karena ya sekuriti terbarunya seperti itu kita tunggu aja nanti sekuriti terbaru untuk ke di versi Global Mi ataupun untuk di MIUI Indonesia yang pasti aman cuy nanti itu bisa kita coba tes gaming bagaimana performanya dikombinasikan dengan plugin layanan ataupun dengan Joyose seperti itu ya Oke itu itu aja mungkin teman-teman ya tapi kali ini benar-benar dia ada informasi yang bermanfaat jadi teman-teman ada nih selentingan ada apa namanya informasi dari teman-teman ada yang baru nih atau dari channel yang lain ada yang baru versi 8 pos dicoba lah itu kan hati-hati ya jadi saya disini informasikan saja seperti itu Oke like jika suka dan dislike jika tidak suka dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya Oke